Peristiwa kebakaran terjadi selasa dini hari di kota Curup Rejang Lebong, tepatnya di Gang Bambu, Keluran Adirjo, Kecamatan Curup. Rumah tersebut ditinggal pemilik mengantar salah satu anaknya ke klinik di Kecamatan Curup Selatan karena mau melahirkan. Dijelaskan Feby, tetangga korban, kebakaran rumah Lilik Hendriana yang berprofesi sebagai pengrajin kerupuk itu terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Saat kebakaran terjadi hanya ada anak korban yang masih berusia 12 tahun. Dari laporan pihak kepolisian, peristiwa ini terjadi diduga karena korsleting listrik dan untuk korban beserta keluarga saat ini masih berada di klinik menunggu kelahiran sang cucu dan akan tinggal di rumah keluarganya yang tidak jauh dari lokasi kejadian.